Halo goy, jadi hari ini kita lagi di uphill Kaveh dan Resto, hari ini kita mengundang tamu spesial, luar biasa, cantik, menawan dari Kabupaten Tratido Bisa dibilang dia menjadi konten kreator perempuan pertama di Kabupaten Utara Ini dia Kak Norlela Halo Kak, apa kabar? Kabar baik Cantik hari ini Terima kasih Kayaknya lebih fresh, lebih bahagia Yang seperti kakak lihat lah Oke goy, jadi Kak Norlela ini saya informasikan ya Kak Norlela ini sebagai konten kreator di aplikasi TikTok, Instagram, dan juga Youtube Nah, beliau ini makin hits sebagai konten kreator karena kulinernya yang tidak biasa Kalau Kak Norlela gimana nih di Kota Tarakan? Senang? Senang Udah berapa hari di Kota Tarakan? Udah tujuh hari Tujuh hari ya? Ini hari ketujuh Hari ketujuh Kemarin kegiatannya apa ini di Kota Tarakan? Ada kegiatan BIMTEK dari kantor Oh dari kantor, jadi hari ini belum pulang izin? Ijah, belum izin Mantap pak, mantap nih Kak Kak Norlela, ini kan banyak banget yang di luar dari Kota Tarakan pengen mengenal lebih jauh dengan sosok Norlela ini Nurlela ini nama aslinya Kak atau hanya sebagai nama konten? Memang nama asli, Nurlela Nurlela? Udah panjangnya lagi? Udah ada Oh gitu ya Kak Norlela ini tinggal di Kota Tarakan di bagian mana? Di Desa Seputuk, Kecamatan Merupian Oke, itu akses jalannya udah bagus? Lumayan bagus, belum aspal sih Masih agregat gitu Karena tempat kakak ini kan juga belum banyak penduduknya ya? Oke, senang keterakan? Senang Senang ya, karena banyak tempat-tempat keramaian gitu ya? Kalau sana sepi? Sepi Sepi ya Oke Kak Norlela, ini banyak yang ingin tahu Kak Norlela Kak Norlela itu awal mulanya sebagai konten kreator itu gimana sih ceritanya? Kak Norlela Menjadi konten kreator awalnya karena iseng, karena bosan, kayak gitu Lebih tepatnya untuk mencari hiburan aja sih, menghibur diri Oke, gitu Ya sempat goyang-goyang gitu juga? Iya, jadi kayak alay anak-anak alay gitu lah yang cuma ikut joget-joget kayak gitu Terus bisa sampai kulineran gitu gimana? Awalnya iseng-iseng upload pas makan tembiluk Makan tembiluk? Terus di upload, terus viral kayak gitu Tuh, ini aku anehnya kakak enggak geli gitu makan tembiluk? Enggak Itu kan cacing panjang gitu? Enggak, kan udah biasa kita makannya Oh, udah terbiasa? Iya Makanan itu dimakan sama warga di sana? Iya Boleh kakak deskripsikan enggak tembiluknya? Kayak gimana sih kak bentuknya? Bentuknya tuh kayak usus ayam itu nah Nah, mirip kan? Kayak gitu Tapi kalau misalnya rasanya beda lah Enggak amis Kayak gimana rasanya? Rasanya kayak Kayak apa sih? Kayak kerang gitu lah Kerang yang direbus kayak gitu kan Cuma Jadi dia lebih segar Pas dimakan gitu enggak ano? Enggak gerak-gerak? Enggak Itu udah mati? Iya Dia tuh kalau hidup atau mati tuh sama aja sih bentuknya enggak enggak bergerak gitu Itu biasanya dapetnya dimana itu tembiluk itu? Dalam kayu Dalam kayu yang ada di sungai Oke, jadi belah-belah kayu lah itu ya Jadi tembiluk itu lebih enak dimasak atau gimana? Dimakan mentah begitu? Kebanyakan sih orang sukanya makan mentah Pakai jeruk ya Enak ya? Kayak dilawar gitu Apakah ini menjadi rahasia ke awetan Kak Norrela? Enggak juga sih Enggak juga ya? Jadi biar awet muda tuh kayak gimana? Enggak tahu Tetap cinta diri sendiri gitu ya Oke Kak Norrela aku pengen tahu lagi nih Makanan makan apa yang pernah Kak Norrela makan yang ekstrim? Yang ekstrim Apa ya? Kayaknya enggak ada Semuanya kayak biasa aja Tapi itu dikontrol Di video-video kayak ada ular Iya Itu ular apa? Ular apa? Ular apa? Ular sawah sih kalau kami sebutnya Ular sawah Itu dimasak apa? Dirica-rica Dirica-rica Apalagi dimakan? Tapi Kakak makan anjing Makan Iya apa? Dirica juga? Dirica juga? Oh sama ya Iya Monyet Dirica biasanya Dirica juga Di bagian apa yang enak itu? Semuanya Semuanya? Biar kepalanya? Kalau kepala sih memang jarang yang masak Tapi kayaknya dimasak semua deh Iya Aku tiba-tiba Kalo lawar makan enggak? Apa? Kalo lawar belum pernah coba Tapi pengen coba? Pengen kalau ada Biawak? Biawak udah Udah? Iya Di buat apa? Dirica juga? Memang dirica ya? Enggak pernah sih ada yang masak santan Buaya? Buaya belum Belum Mau coba juga? Kalo ada? Kalo ada dimakan? Mau coba Jadi Kakak enggak makan ikan gitu? Makan? Makan Tapi ada hal yang unik gue ya Ini aku baru pertama kali lihat Dan juga membuat yang kalian nonton Gini Ikannya itu Kan biasa kita simpan di kulkas ya Biar enak dimakan pakai asam gitu Garam Kak Nurela ini Ikannya itu disimpan di nasi 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 apa tuh Kak ya? Basi Kak? Bukan Itu nasi biasa Yang di fermentasi sama ikan Jadi kayak Jadi nasi Dikasikan ikan Baru didiamkan berapa hari? Seminggu atau dua minggu Tergantung besar ikannya Kalo misalnya ikannya kecil-kecil Biasanya seminggu Kalo misalnya agak besar Biasanya dua mingguan Itu dimakan mentah langsung? Iya Bisa dimakan mentah Bisa juga dimasak Gitu kayak ditumis Tidak coba gitu Memakan Mikuiti ya Apa namanya Makanan-makanan yang enak Seafood-seafood gitu Enggak Tapi itu enak loh Tapi itu enak ya Iya Kayaknya pengen coba juga ya Tapi kalo kayak Dan kagetnya aku kemarin Kan udah mau makan aku biawak loh Kan udah kira aku makan biawak Kemarin dibuat cerita ya Enak loh Dibandingkan biawak Monyet Anjing Dan lain tuh Dibandingkan sapi Atau kambing Enak kemana Semuanya enak Semuanya enaknya dimakan Yang penting ada makan ya Tergantung selera Tergantung selera Kalo mau tau Kan Ulea tuh Kalo sehari makan berapa kali sih? Iya normal aja sih Kayak orang-orang biasa Setiga kali sehari Tapi kalo untuk kebutuhan konten Kayaknya bisa lebih Biasanya gitu Biasanya kan Ulea tuh Kalo buat konten kreator Yang membantunya siapa? Dari kameramen Naskah Naskah Sendiri Sendiri? Bagai luar biasa The power Woman Oke Jadi kandoranya tuh Buat semua itu Sebelah sendiri ya Gak mau gitu Undang-undang aku Buatkan editkan Video kan Boleh Boleh Tapi gak jauh baka Itu jauh Masuk pedalaman gak tuh rumahnya? Sekitar 1 jam Dari Ini Dari apa? Pas sampai jermaga itu Itu nek apa? Nek motor bisa Mobil bisa Tapi bagus ya jalannya Bagus kok Kalo gak hujan Bagus aja Oke Kalo hujan ya agak becek Jalannya Oke Oke aku mau tanya lagi Kak Nurela Kak Nurela Cita-citanya apa sih sebenarnya? Cita-citanya Ya kalo sekarang sih Pengen jadi konten kreator yang sukses Amin Semoga juga Aku bisa kena ya Kak Nurela Kak Nurela Kak Nurela kan sekarang udah punya Follower Instagram tuh 130 ribuan lebih Di tiktok itu berapa sekarang? 400an lebih kayaknya 400an lebih Youtube? 1000 lebih Ya subscribe Kak Nurela ini sekali lagi Perempuan konten kreator kakak tuh Tau gak kalo kakak tuh Konten kreator perempuan pertama di Kaltara Ya berarti di followersnya Gak tau Gak tau kan? Gitu kah? Selamat ya Masa sih? Gitu Yang lainnya tuh masih di bawah Angka 50 Diterangkan tuh masih di angka 40an Gitu Kalau untuk Kaltara Kalo laki-laki sudah ada Bang Imban namanya Tapi kalo perempuan kakak pertama Gitu ya Selamat ya Selamat ya Aku tunggu kakak beli rumah ya Undang kami Amin 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 Karena kami ada mulai sesuatu disana Gitu ya Mulai tembiluk Tembiluk ya suka ngekor ngekor Gak boleh Kak Norella Ini kan tembiluk naik karena kak Norella Ya kan Sempat banyak Banyak gak yang DM Pengen coba beli Atau Beli gitu Atau minta dikirimkan gitu Banyak Banyak banget Cuma sana itu mahal ya Tembiluk Ipunya Bukan masalah mahalnya sih Cuma karena memang agak susah nyarinya Gitu Susah nyarinya Karena harus Harus apa sih Melihat cuaca juga Kayak gitu Terus sungainya juga ada buaya Kayak gitu Nah itu bisa kakak ketangkap buaya Soalnya gak bisa ya Gak bisa lah Oh gitu ya Aku tunggu tip Panggil temanku gak Tangkap buaya itu Boleh kalo mau Iya Jadi kita bisa bakar gitu kan Bareng buayanya Iya kak Tapi dilindungi loh Dilindungi ya Oh yaudah Susah Oke Kak Norella aku mau tanya lagi Kak Norella Pernah gak sih bermimpi Aku kalo jadi sukses Aku pengen beli ini Beli itu Beli itu Ada gak Atau mungkin kakak ada Ada hal utama gak Yang kakak maukan Pasti ada Hal yang utama sih Yang pengen aku penuhi itu Untuk kebutuhan konten Kayak gitu HP ya Ya HP Kayak gitu Terus yang kedua Mau bangun aset Kayak gitu Kalo saat ini kakak disana Tinggal di rumah siapa? Di rumah peninggalan orang tua sih Lo masih rumah tua gue ya Iya Karena rata-rata sana Masih rumah kayu ya kakak? Rata-rata rumah kayu sih Berarti kakak rencana Punya rumah batu? Kalo untuk rumah sih Belum Belum Cuman pengen Bangun aset Kayak buka kebun gitu Kebun sawit Kayak gitu kan Luar biasa Kayak gitu sih rencananya Rencananya Rokak-kak butuh pekerja Kami siap? Gitu Di kantorannya tadi Amin Oke Kak Nurlela Baik juga ingin tau Kak Nurlela itu Saat ini sudah nikah Kasih atau masih jomblo Udah nikah Alhamdulillah Udah nikah ya gue ya Jadi gak perlu tanya lagi Kalau ada yang mau ngendoskan Lu tuh gimana sih caranya? Karena ada nomor HP loh di bio Kenapa udah mau pake nomor HP? Rencananya iya Cuman belum ini Nanti deh habis Nah kan kalau misalnya dipanggil ke Jakarta Mungkin ada diundang Ke Jakarta Berminat nggak? Berminat Berminat ya Nekko terbang ya Kemarin sih ada undangan Kak Ke Jakarta Dari brand-brand sih kemarin tuh Cuman aku gak berangkat Karena gak pernah ke sana sendiri sih Gitu Kakak kau disuruh pilih antara pekerjaan Atau keluar menjadi content creator Kakak udah bisa milih gak? Tetap pekerjaan saat ini Atau Fokus sebagai content creator Rencananya sih pengen fokus Pernyataan rencananya Karena Kakak saat ini udah berapa tahun kerja di sana? Hampir 4 tahun di kantor ya Nah karena kan itu Setiap Kakak ngaput gitu kan banyak komentar-komentar Pernah gak sih dapatkan komentar negatif Misalnya Doh kok kakak perempuan ini Makannya begini Makan hewan ini Hewan ini Pernah gak sih? Banyak Banyak-banyak sih Bagaimana kakak menghadapinya titik seperti itu? Biasa aja Gak di Gak diladenin Biasa-biasa Jadi itu kan aku buat konten itu viral Viral Pokoknya sampai sekarang viral videonya kemana-mana Sempat ini apa Kayak Baca komentar itu kan emang gak ada yang bagus Jadi kayak apa ya Kayak jadi ngedon gitu Ngedon Tapi akhirnya setelah itu dilalui semua Akhir ini Akhir-akhir ini kayaknya tembiluk semua isinya Gak mau coba lagi makan-makanan yang ekstrem Gak juga sih Itu kan kalau memang pas ada aja kita buat Kalau gak tau tembiluk sana berapa sih harganya kalau kita mau beli? Tembiluk yang sempat pernah aku beli itu Semangkoknya Rp 50.000 Semangkok Rp 50.000 Semangkok Rp 50.000 Oke Kak Nurrela aku mau tanya lagi nih Kak Nurrela ada rencana Mungkin mau buat konten di luar dari tanah tidur gak? Di luar? Kalau ada sih boleh Boleh Kamu sudah mungkin ada menonton video ini Mungkin mau ngundang Kak Nurrela Nah mungkin Kak Nurrela tuh bisa bionya dipasangkan nomor HP Susah banget loh Karena kan mungkin DM gak pernah dibaca Iya nanti Setelah ini Setelah itu ya Apalagi mau ketanyakan ya Kak Nurrela ini Ini paling penting banget Orang tua tau gak Kak Nurrela terkenal Sama suami Tau Tau Mendukung Dukung aja sih Mendukung Karena ada penghasilan ya Iya Karena ada penghasilan di snack video TikTok juga ya TikTok YouTube Coba deh YouTube Lumayan tuh Itu lagi mau dikembangkan Lagi mau dikembangkan Kalau dapat silver bottom loh Kakak tuh silver bottom Belum ngerti sih apa tuh Itu ya dapat silver bottomnya kayak begitu lah Oh gitu Terus itu Nurrela Oh ya aku juga lupa tanya Kakak kan suku Dayak Blusu ya Itu Suku Dayak Blusu itu mungkin orang gak tau Karena orang tau ini orang tuh suku Dayak aja Nah kalau suku Dayak Blusu itu kayak gimana Ya sama kayak suku-suku lain ya Sama suku-suku lainnya ya Lebih dominan apa disana kerjaan Petani sih Petani Mayoritasnya ya Nelayan Nelayan Paling biasanya nelayan itu mencari untuk kebutuhan sendiri Atau misalnya kalau ada lebih buat dijual kayak gitu sih Tidak ada menanya aku Aku masih jomblo pertama Dibilang terkenal juga Enggak susah-susahnya juga terkenal Ketiga Kalau pun posting di Instagram Palingan yang like satu Yang komen juga Kadang gak ada aku pakai aku sendiri Maksudnya sih? Iya Kadang aku lihat yang kemarin kita posting foto gitu kan Iya Banyak banget Banyak banget yang komentar kan Gitu Iya Kakak sempat ini gak sih Apa main Sebelumnya kan gak seterkenal gitu kan Tapi sekarang posting apapun Banyak komentar kayak begitu Kakak sering balas-balas komen gak sih? Kadang-kadang sih Kalau memang pas ada waktu Pas ada waktu Tergantung Kayak gitu ya Ternyata lagi nih ya Apa lagi Kak? Aku enggak tahu Terserah gak Nah Kalau kita mau ke tanah tidur Itu snack speed Iya Karena tidak ada lagi Jelur darat kan Tidak ada Tapi kalau dari tanah tidur Ke ke hennys Selor Malinaw Darat Iya kan Jadi kalau kita mau ke tanah tidur Itu lewat dari terakan ya Kalau bisa dari luar Itu ke tanah tidur Baru ke tanah tidur Iya kan Karena bandaranya tuh Di sini Di tanah tidur Kayak gitu Bisa juga sih di Malinaw Ada bandarinned Ya Iya Iya kan Jadi Kalau Kalau mau ke tempat pun, rela itu dia utarakan, pas pakai speed bus, kapal apa namanya itu ya, kapal kecil, kalau mau tepatkan, rela-la-la. Sering terima endorse kah? Lumayan. Kalau ada orang mau endorse itu gimana produk-produknya? DM aja ke IG. DM aja ke IG. Pasti dibalas kayak itu? Pasti. Pasti dibalas ya, karena Kak Norella itu 24 jam, lihat HP kan? Iya. Itu mantep ngomong endorsenya. Kak Norella nggak mau coba jadi food vlogger, ini nggak sih kayak kafe-kafe gitu? Kayak kafe-kafe itu kayak... Kalau misalnya diundang-undang kayak revi nasi goreng, belum pernah coba. Oh gitu, belum pernah sih. Masih hewan-hewan ya? Belum pernah dapetnya kayak gitu sih. Belum pernah. Kakak pernah revi ikan buntal dulu? Belum. Belum. Mau coba? Ada. Kakak tau ikan buntal? Tau. Yang kayak gimana? Yang kalau dipegang tuh kayak jadi bulat gitu kan? Iya. Itu bisa dimakan memang? Nggak tau, kayaknya nggak. Enggak. Itu beracun. Tempunya sih, tapi orang Jepang makan loh itu. Yang kakak yang sampai makan itu ya? Enggak. Hewan apa lagi terhadap tidur? Yang mungkin belum kami mendengar. Tembiluk jujur aku pertama kali dengar. Ada hewan apa lagi sekarang? Enggak tau apa? Hah? Yang ditau apa? Cuman hewan-hewan pada umumnya aja sih. Kalau kayak tembiluk aku pernah tau itu tembiluk. Hewan apa lagi? Apa ya? Enggak ada sih. Enggak ada sudah ya? Enggak. Enggak. Dan uniknya juga, ramaikan Nurlela tuh banyak sayur-sayuran yang ditanam sendiri. Ya kan? Betul kan? Enggak. Jadi bagi kalian yang pingin mengendorse atau misalnya mau ketemu Kak Nurlela, bisa. Bisa langsung ketemu tidur. Tapi kalau ngendorse, bisa DM. Kita doakan bersama. Semoga Kak Nurlela makin sukses. Sentunya akan membuat nama kalian Manta Nutara ini, Kak. Amin. Ya Kak? Sepoto kakak jadi duta. Duta apa ya? Duta hewan. Eh kok duta hewan? Duta kuliner. Iya kan? Duta kuliner Ternatidong. Belum pernah dapet kan? Sosyo itu Pak Ibrahim berikan duta kuliner. Bagi. Kan Rela. Biar. Kan mempromosikan tembiluk. Iya kan? Tembiluk di Ternatidong. Kalau ditarakan belum pernah ketemu tembiluk sih. Tapi ada kok? Ada. Ditarakan. Eh bukan di... Oh tarakan. Enggak tahu sih. Kayaknya di Ternatidong ya Ternatidong gitu. Kak aku terima kasih banyak nih. Kak Nurella udah mau podcast bareng. Udah pingin ketarakan. Kayak gitu. Semoga next project. Kak Nurella segera buat Youtube. Bisa buat kembangan podcastnya. Kulinernya. Ya. Oke? Oke. Itu saja podcast kita hari ini. Bareng Kak Nurella. Semoga makin sukses. Semoga juga terbangun semua impiannya. Seperti bangun tanah. Beli perkeburan kelapa sawit ya. Ya. Buka lahan. Buka lahan kelapa sawit. Semoga makin kaya. Amin. Makin... Apalagi ya. Banyak uangnya. Amin. Kita bisa diajak ke Ternatidong. Ya kan? Bisa coba makan tembiluk. Boleh. Yang penting itu. Oke guys. Sampai jumpa itu. Bersama kalian Instagramnya di bawah sini ya. Nanti kita makan. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.